Terima kasih telah menonton Kali ini aku gak akan membahas soal liquid ataupun toolkit lagi Karena hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat-sangat penting Untuk kalian ketahui sebelum memulai yang namanya peping So, akhir-akhir ini seringkali terdengar berita mengenai pep meledak LEDAK Sampai tangan kebakar lah, gigi copot lah Ngeri gak sih? Dan hal-hal seperti ini sangat-sangat mencoreng nama baik kita sebagai seorang peper Perlu aku tekankan disini Bahwa pep itu bisa meledak adalah karena 100% kesalahan dari penggunanya itu sendiri Murni dari human error Kenapa seperti itu? Ada dua faktor utama penyebab pep meledak Yang nomor satu adalah kurangnya pengetahuan si peper tersebut dengan device-nya sendiri Dan yang kedua adalah kesalahan dalam merawat dan penggunaan pep Alright, kita akan bahas satu persatu hingga tuntas Yang pertama, banyak sekali para pemula yang tidak mengetahui dengan benar device yang mereka memiliki Mulai dari automizer-nya Mode sampai dengan baterai Dan juga coil Dalam membuat coil itu sendiri Kalian harus mengerti yang namanya Ohm law Kalau kalian belum mengerti, buruan deh Search di google Buat kalian yang masih pemula Buatlah coil dengan setapan standar Yang menghasilkan 0,15 Ohm sampai 0,20 Ohm Gak usah deh kalian so-soan bikin coil sampai 0,01 Ohm Atau bermain di sub OAM Karena walaupun menghasilkan uap yang sangat ganas dan nyeri Tapi hal itu akan membawa Membuat pep kalian menjadi bom waktu Bom waktu Yang akan meledak Kita gak tau kepan akan meledak Ingat guys Masing-masing mood itu memiliki resistennya masing-masing Jadi pelajari mode kalian dengan benar Contohnya Mode RX 2x3 yang aku gunakan sekarang Mode aku mempunyai resisten 0,01 Ohm sampai 3,5 Ohm Jadi pastikan selalu kalian membuat coil dalam batas aman Tidak dan mengurangi dari resisten tersebut Kemudian dalam pemilihan baterai Dalam pemilihan baterai belilah baterai berjenis IMR Seperti contohnya seperti yang aku gunakan disini Aku gunakan baterai Baterai Samsung Dan masing-masing baterai juga mempunyai resistennya Contohnya baterai yang aku gunakan disini mempunyai resisten Itu hingga 3,7V dan 25A Nah guys ini adalah contoh setapan yang aman menurut aku Voltnya disana tidak melebihi 3,7V Lalu ohmnya cuma 0,18V Dan di bagian samping ohmnya itu adalah ampere Itulah berapa ampere yang dihasilkan dari 55W yang aku gunakan Lihat kalian bisa lihat Itu cuma Mode ku cuma menghasilkan 16,5 ampere Jadi itu masih dalam batas aman sejauh ini Belilah device secara offline Dengan cara datang ke toko-toko VIP Karena disitu kalian akan mendapatkan penjelasan Mengenai mood yang cocok untuk kalian gunakan Dan bagaimana cara perawatannya Alright guys Karena durasinya sudah 5 menit Dan kalian mungkin sudah mulai bosan Jadi video ini akan aku potong menjadi part 1 dan part 2 Jadi part 2 nya akan aku update minggu depan Seperti biasa kasih aku like jika kalian suka dengan video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan untuk mendukung kelanjutan hidup dari channel ini Silahkan kalian subscribe di bawah So stay tune Don't go anywhere Thanks for watching Aris disini See you to the next video Sub indo by broth3rmax